By the way, Obri, pagi ini kita masih ngomongin soal keluarga. Nah, kali ini salah satu momen yang menurut saya adalah momen terpenting dalam keluarga juga, yaitu berlibur. Berlibur bersama keluarga tentunya sudah menjadi momen yang paling membahagiakan. Apalagi ketika sang orang tua ini sangat disibukan dengan kegiatannya di dunia entertainment. Iya, seperti yang terjadi pada Samuel Rizal. Dan kali ini ia akan bercerita tentang bagaimana ia menghabiskan waktu untuk berlibur bersama istri dan anaknya. Saya sendiri sih orangnya lebih suka alam ya, terutama laut. Jadi kalau kayak di Jakarta gini ya paling di mall atau kalau ada kegiatan outdoor kayak gini, di permainan anak-anak outdoor gini ya main juga gitu sih. Paling cari kegiatan yang ada aja di Jakarta. Biasanya sih paling ngajak dia main ya pasti. Karena kan masih umur segini, jadi kan dia mau main. Jadi tempat yang dia nyaman gitu. Main anak-anak lah rata-rata lah, indoor-outdoor lah gitu. Biasanya sama anak sih, kadang-kadang masih kecil ya. Karena kalau udah gede juga, ntar kan bakal ditinggal-tinggal gitu ya. Jadi selama masih kecil, masih perlu dididik dan dilatih dengan benar ya, hampir setiap kali sama anak sih. Saya coba latih dia untuk mencoba semuanya ya, balon ya, air ya semuanya. Gak pake takut-takutan, gak pake nangis-nangisan, sedapat mungkin inilah selayaknya umurnya dia aja gitu. Kemarin kebetulan baru dapet libur ke Bali, jadi saya mainin terus di laut. Saya jemur, saya mainin di pantai, pokoknya saya lebih suka alam lah. Karena kan pasnya kita semua tahu, alam lebih bagus daripada alam buatan gitu. Aduh, tapi kalau ngomongin liburan tuh ya, itu memang momen yang paling membahagiakan. Apalagi misalnya orang tuanya sibuk, terus dulu itu punya baby juga kan. Pasti itu seneng, apalagi yang lebih lucu-lucunya gitu kan. Jadi begitu memang ada waktu, langsung diluangkan untuk keluarga, terutama seorang anak. Dan juga Samuel Rizal ini senang sekali mengajak anaknya untuk liburan ke taman-taman bermain. Jadi memang ini apa? Pas banget ya juga kan. Betul, saya pernah baca juga ini bagus untuk perkembangan, tumbuh kembang anak-anak, terutama untuk secara motorik. Karena dengan bermain tentunya si anak itu bisa menjadi lebih kreatif dan juga daya tahan tubuhnya bisa lebih meningkat. Seperti itu. Tapi kalau kamu nih, Dev, kamu tuh lebih suka liburan ke pantai atau ke gunung? Saya lebih suka ke pantai, karena saya orangnya santai. Waduh, jadi santai-santai di pantai gitu ya. Kalau Omri kayaknya dulu waktu masih kecil sering banget diajakin liburan ya. Iya dong. Soalnya anaknya tumbuhnya sekarang kreatif banget. Oh gitu? Waduh, makasih Dev, Pak.